9 Alat Untuk Membuat Lantai Epoxy Hai Sobat CSM, untuk membuat lantai epoksy perlu beberapa alat khusus. Berikut adalah alat yang dipakai untuk membuat lantai epoksy. 1. Paint Brush atau Kuas Cat Kuas cat adalah alat yang tepat untuk menutupi permukaan datar dan area yang luas. Kuas ini tersedia dalam berbagai ukuran, bentuk, dan bahan. Kuas yang lebih tebal digunakan untuk mengisi, dan yang lebih tipis digunakan untuk detail. 2. Spike Roller Spike Roller digunakan untuk menghilangkan dan memecahkan gelembung, lubang kecil, dan kantung gas yang mungkin ada saat mengaplikasikan cairan pelapis lantai seperti epoksy. Spike Roller dapat melepaskan gas yang terperangkap dan mengeluarkan gelembung udara untuk mencegahnya mengering di permukaan. Jika Spike Roller tidak digunakan, gelembung udara akan terbentuk di permukaan dan akan merupusak lapisan halus, sehingga dapat menyebabkan pengangkatan kelupas atau keretakan. 3. Epoxy Roller Epoxy Roller adalah alat aplikasi cat epoksy yang digunakan untuk mengecat permukaan datar yang besar dengan cepat dan efisien. Epoxy Roller biasanya terdiri dari dua bagian, bingkai roller dan penutup roller. Penutup roller menyerap cat dan memindahkannya ke permukaan yang dicat, dan bingkai roll menempatkan pada penutup roll. Roller merupakan alat ekonomis karena permukaannya yang berpori menampung lebih banyak cat dan mendistribusikan lapisan cat lebih cepat. 4. Sandpaper atau Amplash Amplash digunakan untuk menghilangkan material dari permukaan, baik untuk membuat permukaan menjadi lebih halus dalam pengecatan, untuk menghilangkan lapisan cat lama, atau untuk membuat permukaan menjadi lebih kasar, misalnya sebagai persiapan untuk perekatan. 5. Single Wheelie Barrow atau Gerobak Single Wheelie Barrow adalah kendaraan kecil, biasanya beroda tunggal yang digunakan untuk membawa buban kecil, dan dilengkapi dengan pegangan di bagian belakang yang dapat didorong. Alat ini dapat digunakan untuk mengangkut peralatan, bahan bangunan atau puing-puing ke dan dari lokasi konstruksi. Umumnya, ada dua jenis gerobak yaitu baja atau plastik. 6. Spike Shoes Spike Shoes diperlukan jika Anda akan memasang epoksi di lantai. Alat ini memungkinkan Anda untuk melangkah ke area yang sudah dicat, namun cat masih basah, sehingga memudahkan dalam proses pengaplikasian dan tidak menimbulkan bekas langkah kaki pada cat yang masih basah. 7. Concrete Hand Trowel atau Roscam Roscam adalah alat tangan kecil yang digunakan untuk mengaplikasikan, menghaluskan, atau memindahkan sejumlah kecil material cair kentang. Roscam digunakan untuk mencapai tekstur yang halus dan permukaan yang rata pada lantai. 8. Paint Bucket atau Ember Adukan Ember pengaduk digunakan untuk menuangkan cairan ke dalam satu wadah untuk meratakan material menjadi homogen. Ember pengaduk biasanya terbuat dari plastik. Biasanya ember pengaduk dikombinasikan dengan hand mixer. 9. Painter Tape atau Lock Butt Painter Tape dirancang untuk membatasi cat epoksi agar tidak bocor ke sisi permukaan yang lain. Painter Tape tetap menempel pada permukaan meninggalkan garis cat epoksi yang bersih. Painter Tape dapat dibiarkan dalam waktu lama dan tetap tidak meninggalkan residu saat dilepas. Cipta Sarana Mandiri, solusi jasa aplikasi kimia konstruksi Anda.